Assalamualaikum teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut saat pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio klik audionya pilih irama ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist terus klik tanda plus yang di samping masukin mentahannya untuk mentahan depannya semuanya ada di grup ya teman-teman kalau udah pilih tambah video titik bitnya hapus bisukan volumenya klik mentahannya perbesar dulu durasinya sampai titik bit yang pertama atau 4 detik akhirannya hapus klik mentahannya pilih animasi pilih kombo pilih perbesar 2 pilih checklist terus ke awal mentahannya kasih keyframe pilih opasitas jadi nol ya pilih checklist terus ke 01 yang di atas yang ini ya kasih keyframe pilih opasitas jadi 100 terus pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke akhiran klik tanda plus masukin satu foto pilih tambah durasi fotonya 4.2 detik kalau udah ke awal foto ini perbesar dulu layarnya perbesar fotonya sedikit aja di titik bit ke satu sampai lima kasih keyframe tetap dulu ya kalau udah ke awal foto ini diantara titik bit ke satu dan kedua di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat kasih keyframe keyframe sebelah kirinya Hai diantara titik bit ke dua dan ketiga di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di antara titik bit 3445 caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi ya Oke kalau udah ke titik bit yang keenam dulu kasih keyframe terus fotonya perbesar nah di antara titik bit kelima dan keenam di tengahnya kasih keyframe fotonya perkecil Oke sekarang kita kasih grafik dulu ya kalian bisa ke awal foto ini nah di antara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu terus diantara di antara 45 kasih masuk satu jadi selang-seling sampai titik bit yang keenam ya kalau udah pilih checklist Oke sekarang kita buat jedak jeduk ayunnya di titik bit ketujuh sampai akhir kasih keyframe tetap dulu kalau udah ke titik bit ke enam lagi ya Nah di antara titik bit ke enam dan ketujuh di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kiri min dua derajat terus kasih keyframe kanan kirinya nah nantikan di tengahnya di tengah tiga kiri film ya kaya frame ke satu fotonya ke bawahin terus kasih keyframe sebelah kirinya ke кадram ke satu hapus tambah lagi kaya from di kirinya hapus ulangi sekali lagi kasih kaike fram sebelah kirinya kaya fram ke satu hapus tambah lagi kaya fram di kirinya hapus di kaif ram kedua fotonya geser ke sebelah kanan terus kasih keyframe sebelah kirinya keyframe kedua hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus ulangi sekali lagi, kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe kedua hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus di keyframe ketiga, fotonya keatasin, kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang ketiga hapus Tambah lagi keyframe di kirinya Hapus Ulangi sekali lagi Pokoknya pengulangannya 2 kali Kalau udah Di antara titik bit ke 7 dan 8 Di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan Kesebelah kiri Min 2 derajat Caranya sama aja kayak tadi ya Kasih keyframe kanan kirinya Nanti kan ada 3 keyframe Di tengahnya Keyframe ke 1 fotonya kebawahin Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ke 1 hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi Pokoknya pengulangannya 2 kali Di keyframe kedua Fotonya geser ke sebelah kanan Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Terus di keyframe yang ketiga Fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang ketiga hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Oke Di antara titik bit ke 8 dan 9 Sampai akhir Caranya sama kayak di antara titik bit ke 6 dan ke 7 tadi ya Kalau udah sampai akhir Kalian bisa pilih animasi Pilih kombo Pilih perbesar 2 Pilih checklist Terus salin foto yang pertama Klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Ganti fotonya ya Oke Sekarang kalian bisa ke akhir mentahannya dulu Kira-kira disini ya Kembali Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin transisinya Pilih tambah Perbesar dulu Background putihnya harus ada di titik bit yang pertama ya Kalau udah kalian bisa pilih memotong Pilih kunci kroma Arahin yang bulatnya ke warna hijaunya Intensitas sama bayangan 100 Pilih checklist Salin transisinya Simpan di antara foto ke 1 dan ke 2 kayak gini ya Oke sekarang kita tinggal kasih efeknya Kalian bisa ke titik bit kedua di foto pertama kembali Pilih efek Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Untuk keterangannya Udah aku simpan disini Biar videonya gak kelamaan Kalau udah ke titik bit ke 6 Pilih efek video Pilih klub malam Pilih guncang Pilih checklist Durasinya perkecil aja kayak gini Pilih sesuaikan Kecepatannya 100 Intensitasnya 30 Pilih checklist Nah pokoknya durasinya dari titik bit yang ke 6 ya Terus salin efeknya Simpan di sebelah kanan kayak gini Klik efeknya Pilih sesuaikan Intensitasnya jadi 20 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di sebelah kanan kayak gini Klik efeknya Pilih sesuaikan Intensitasnya 10 Pilih checklist Sekarang ke titik bit ke 6 lagi Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih kabur miring Pilih checklist Durasinya Perkecil aja kayak gini Sampai akhir efek guncang ya Di awal efeknya Kasih keyframe Kabur sama putarnya 100 Terus di akhirnya Kasih keyframe Kabur sama putarnya 0 Pilih checklist Sekarang ke titik bit yang ke 7 Pilih efek video Pilih kabur miring Pilih checklist Durasinya perkecil aja Kayak gini ya Pilih sesuaikan Kabur sama putarnya 30 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit ke 8 Sampai 10 Sampai 10 Kayak gini ya Teman-teman penempatannya Nah untuk efek di foto kedua Caranya sama kayak foto pertama Jadi kalian tinggal salin aja Biar cepat ya teman-teman Oke Kalau udah sampai akhir Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya udah jadi Aku save dulu Cara upload ke templatenya Di bagian sini Pilih lewati Nanti checklist fotonya aja ya Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku Pilih lewati